Resmi jadi tersangka pengendara Mogi tabrak motor Matic di Bintaro terancam 6 tahun penjara Percelakaan maut Mogi tabrak motor di Bintaro Tangsel Pengendara motor wanita tewas di tabrak Mogi di Bintaro Melaju kencang detik-detik Mogi tabrak pengendara wanita hingga tewas Oke halo teman-teman semua kembali lagi channel Gus Ali Jadi kali ini gue tidak riding karena gue kurang fit dan gue lagi emang istirahatnya di rumah Nah gue ingin membahas tentang kejadian yang kemarin di Bintaro sebenarnya Tapi sebelum ini berlanjut gue cuma mau bilang kejadian di Bintaro kemarin itu membuat kita semua seharusnya Karena gue merasa setelah kejadian itu banyak yang melihat berita, banyak yang melihat videonya Mungkin semua orang juga sudah melihat videonya dan gue tidak mau menampilkan video itu disini Gue gak mau menunjukkan kejadian yang tidak mengenakan itu kepada penonton gue Nah kalian sudah tahu kejadiannya seperti apa, kalian sudah lihat videonya seperti apa Jadi kalian tahu sendiri tuh betapa menyebalkannya berita-berita ini Jadi kalau gue ngelihatnya ya setelah kejadian ini Gue melihat berita-berita media-media maupun yang TV maupun yang di internet maupun yang di Instagram Gue jadi lebih hati-hati lah sekarang untuk membaca berita dan langsung nge-post Kenapa begitu? Karena kalian bisa lihat sendiri seperti yang gue buka sekarang Bahwa kalau lo search di Google kecelakaan Mogi Bintaro Yang muncul itu langsung berita sebanyak-banyaknya Ada yang menjelaskan kronologi, ada yang menjelaskan kecelakaannya, ini semuanya Tapi beberapa dari berita ini itu menggunakan clickbait Jadi sekarang lo kalau lihat berita udah kayak lo buka Youtube yang drama Yang Youtube yang menjelaskan Jadi gini-gini, berita sekarang ini juga mencari penonton, mencari pembaca gitu loh Jadi judulnya aja itu, kalau gue lihatnya ya judulnya itu sudah Ini mereka kelihatan membela korban ya belum tentu membela korban juga Ya penting beritanya naik kok Ya penting beritanya naik Jadi kalau mereka mengejar berita naik itu ya judul-judulnya bakal gitu deh Makanya banyak yang bilang Kok kayak gini sih? Kok membela si korban? Kok korbannya si ini sih? Kok bukan si ini? Gitu-gitu loh Nah gue secara hukum sih gue gak tau detailnya seperti apa ya Tapi kalau gue melihatnya oke deh kejadian ditabrak gitu kan Ditabrak, si yang ditabrak meninggal Nah itu ada beberapa pasal pastinya kan Tapi setelah dilihat kasusnya Kejadian itu terjadi karena suatu pihak melanggar peraturan yang akhirnya merugikan pihak tertentu Nah itu cuma satu dan kebetulan mau G gitu loh Menurut gue kalau misalnya kejadian kemarin itu bukan motor besar yang nabrak ya Itu gak bakal gini Kenapa begitu? Lu kalau misalnya lu buka Youtube Tak Youtube Tak ini Abis itu lu bukanya Moge Moge Arogan nih misalnya Moge Arogan nih itu ulang lagi Inilah di aksi Arogan pengendaran Moge Terjadi lagi Lihat viewsnya 3,6 juta Abis itu Kenapa ada yang Max gue Sebenarnya Moge padahal Abis itu pengendara Moge Arogan bersitu dengan supertruck 1,6 juta Coba kita sekarang Gini Kita search Mochil Arogan Motovlog ada ya Oh gak real road malahan Abis itu Viewsnya malah bahas sepeda Abis itu ujung-ujung muncul kata-kata Moge lagi Gak ada ahlak Asi Arogan Jadi Kalau lu udah ngomongin masalah Moge Itu gede Beritanya naik Gitu loh Convey kecelakaan terus Moge Tak langsung jebret 97.000 Is a good news for a media Gitu loh Media tuh ngeliatan gak ada bad news Gak ada good news Tapi gimana naik gitu kan Jadi Terlalu banyak berita yang sekarang itu Fokus untuk memberitakan secepatnya Bukan dengan Apa yang baik untuk viewersnya Pembacanya gitu loh Jadi Sekarang bukan Bukan problemnya mereka Mereka bakal kayak gini Emang dari jaman Bahla ya kayak gini Dari jaman Koran ya kayak gini gitu loh Kembali lagi ke kita Gimana cara kita menikapi Kalau ada berita Jangan sampai kita Wah ada berita baru Nih langsung jebret post Ternyata Judulnya doang Kayak banyak banget clickbait Ini kayak kemarin nih sempet ramai Di anak-anak motor Nih yang Yang ini Kronologi Oh bukan sorry Nah tindak lanjut Polisi usai ini Moge yang Sanmori siap-siap diburu Ini gara-gara kata-kata ini nih Ini anak motor di Instagram gue Itu semua pada ngepost Coba sekarang kita baca Sotlantos Portosanres Nah Razia ini merupakan Iya kecelakaan Habis itu melansir Ini-ini-ini Kebanyakan moge Ditalang karena melanggar Aturan lalu lintas Oke Kemudian menggunakan Kenal pot bising Atau tidak sesuai standar Ada juga yang dikenakan Pelanggaran Rambu-rambu Batas kecepatan Tidak dipasang Tanpa plat nomor Dan tidak bisa menunjukkan Surat lengkap Benda Nah Menurut ya Giat penertiapan ini Ini akan rutin Dilaksanakan Targetnya saat Sunday morning ride Sekitar Bintaro Pondok aren Alam sutra Serpong Jalan raya BSD Gini-ini Oke Selain itu Tindakan dilambil Lantaran polisi kraft Menerima keluhan Dari masyarakat Kami lakukan Karena memang ada Beberapa keluhan Dari masyarakat Terkait ulas Segelintir oknum Yang mengganggu Kenyamanan masyarakat Pada saat beraktifitas Udah Udah Gini Tapi Judulnya itu Ya mengerikan sekali Seperti Lu yang melanggar Lu yang riding Bakal lu kita buruk Gitu-gitu loh Jadi kan orang Nangkapnya berbeda Tapi emang Gini deh Sebelum kejadian Sanmori Kecelakaan ini Sudah emang Banyak razia Dimana-mana Lu ke sensi Tiba-tiba dateng Lu di daerah mana Ada razia Paling aman Si nere Dia ajib Abis itu Dalam berita itu Seperti Karena kejadian kemarin Jadi banyak Sanmori Menurut gue Eh banyak Sanmori Banyak razia Menurut gue sih Ya emang Ada razia Tiap Sanmori Sekarang Tapi ya gitu Di Indonesia Selalu Seperti itu Kalau ada Kejadian Yang baru terjadi Jadi pasti Ya nanti Bakal banyak Yang dicek Banyak razia lagi Selalu gitu Nanti Pas udah agak Kaleman Ya balik lagi Kayak kemarin Kejadian balap liar Wah diburu Balap liar tuh Selama Seminggu Dua minggu Tiga minggu Empat minggu Sekarang gue Ketemu lagi Sama balap liar Tiap malem Karena beritanya Udah gak hangat lagi Selalu gitu Patternnya gitu loh Gue disini Bukan menjelek-jelekkan Sesuatu Itu yang gue rasakan Gue curhat aja Gitu loh disini Jadi kembali lagi Ke kita Ada berita gini Kita nyikapinnya Gimana gitu loh Nah kalau untuk Masalah pelanggar Lalu lintas Siapa yang salah Gitu-gitu Gue tunjukin nih Beberapa video ya Gue tunjukin video pertama Dimana ada yang muter balik Tiba-tiba Gue kaget banget Nih videonya Disitu gue kaget mampus tuh Ya kan Gue geber Sampai Begitulah gitu Karena Kesel lah gue Muter balik Tiba-tiba di posisi rame Abis itu Langsung masuk ke Paling pinggir Dan lo bisa lihat Di kiri gue Ada pelawan arus Apakah itu moge Nah Abis itu Gue secara yang Menggunakan moge Mergeber-geber Coba kita lihat Kalau masuk perintah Seperti apa Bakal di Bilangnya moge Arogan Nah Abis itu Dia juga gak pake helm Boleh dicek Surat-suratnya Apakah ada Atau tidak Abis itu Video kedua Ini juga kaget Dilihat juga Posisi sama persis Nih lihat Nah bisa kalian lihat Situ saat muter balik Dia gak lihat Langsung aja masuk Langsung ke pojok kiri Muter balik Itu juga ada caranya Jadi kalau misalnya Lo muter balik Lihat mouse gue Lo muter balik Ke jalanan Nah itu muter balik Itu gini Tapi kalau lo Mau masuk ke gang Sini Lo muter balik Disini Gak gini caranya Ya jangan Ya bahaya Gitu loh Nah jadi sebenernya Ini sekedar gue Bercerita sedikit aja Itu yang pengalaman gue Di jalan raya Yang gue rasain sendiri Karena kalau udah Masalah berita Tidak ada yang bisa dirubah Moge akan selalu salah Jadi kalau saat lo Sudah membeli moge Sebenernya gak sih Lo gak harus membeli moge Lo pake ninja 250 Udah langsung lo Dicap memoge Kalau udah kecelakaan Masuk berita Gitu loh Jadi lo harus siap-siap juga Pokoknya motor lo Unik sedikit Pokoknya motor lo Unik sedikit Bakal masuk berita Gitu kalau ada apa-apa Kenapa? Karena itu Ya There is no such thing As bad news For the media Gitu loh Mana yang bisa naik Ya naik Kembali lagi Terlalu banyak yang fokus Untuk menjadi yang pertama Untuk memberitakan Bukan yang benar Memberitakan Jadi itu sulitnya Gitu loh Jadi buat temen-temen Kalau misalnya Dapat berita gini Gak usah sampai kaget Gitu Gitu Kenapa? Karena Imam Mugi Selalu salah Kalau ada beritanya Gitu Oke guys Jadi itu aja sih Dari gue Sedikit cerita aja Siapa tau Kalian bisa Memberikan pendapat Masalah ini Jadi Gue tidak akan bilang Siapa yang salah Siapa yang benar Karena dari sini Kalian juga udah tau Gue tidak membela Siapa-siapa ya Tapi gue Cuma Cuma menceritakan aja Sedikit kayak Hati-hati Kalau baca berita Jangan langsung gampang Percaya Jangan langsung gampang Ngepost Kan jadinya Malu Kalau udah salah Ngepost gitu Oke guys Itu aja dari gue Thank you for watching Right As always We see you in the next video Goodbye Bye Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.